Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang cara untuk mengobati sakit pada bantai dengan durah menurut analisa dari Ustadzano jadi pada saat itu Ustadzano sedang ditanya tentang sebenarnya itu tentang sakit pada lutut baik lutut di depan bagian depan maupun bagian belakang hal itu kan berhubungan dengan keluarga lalu beliau menjelaskan juga tentang sakit pada pantat itu menurut Ustadzano sakit pada pantat itu dikarenakan karena suami atau istri itu berpunyai niru jadi misal lihat suami atau istri yang ingin beristirahat itu inginnya itu disuruh tidak suka melihat suami atau istri itu disuruh disuruh-suruh jadi biasanya kalau suami atau istri mempunyai sifat yang demikian itu biasanya akan kaku atau perih di perih dan panas di dagingnya bagian patat itu jadi biasanya memang itu masalah suami atau istri jadi kalau ke anak itu biasanya lebih ke pembelajarannya jadi kalau lihat orang yang kurang yang istri itu kurang suka jadi solusinya menurut Ustadzano kita harus bertobat kepada Allah memantapkan hati untuk tidak mengulanginya lagi dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berikut adalah contoh doa yang bisa kita lakukan jika kita sakit pada pantat atau yang bagian dagingnya itu berikut adalah doanya ya Allah jika sakit pada pantat saya ini karena kesalahanku jika luar suami lihat suami atau istri mau istirahat aku itu maunya menyuruh-nyuruh jika itu dosa dihadapanmu ya Allah Alhamdulillah aku amin amin ya rabbal alamin setelah itu diulang-ulang saat bisa saat habis sholat atau saat kita sedang ingat pada kesalahan-kesalahan kita yang mengibatkan kita sakit pada pantat lalu setelah itu kita tetap harus minta maaf kepada suami atau istri yang jika suami atau istri ini ini sedang istirahat terus kita tidak suka dan maunya menyuruh-nyuruh terus setelah demikian video tentang rakuman wawancara atau tanya jawab Ustadzano tentang sakit pada pantat semoga video ini bermanfaat mohon maaf jika ada yang kurang berkenan jangan lupa like, subscribe, dan komennya terima kasih